Dengan kau kawin resmi, kau akan ahli waris dari harta-hartanya Setelah ketemu Hotman Paris, Teddy sebut harta lina yang diberikan untuk Rizky Fibian bukan warisan Tapi, benarkah Teddy sudah merasa menjadi ahli waris dan ingin mengasih harta lina? Setelah meninggalnya lina, suami almarhuman lina Teddy, Pak Diana menyebutkan Aset yang diserahkan kepada Rizky Fibian ternyata bukanlah warisan Hal itu disampaikan Teddy kemarin, yaitu pada tanggal 27 Januari 2020 Beberapa waktu lalu pemberitaan infotainment sempat dihebohkan soal pembagian harta mendiang lina untuk anak-anaknya Teddy berkesempatan memberikan klarifikasi soal kabar yang sempat menghebohkan tersebut Mulanya, Teddy mengaku bahwa sebenarnya itu adalah persoalan internal Namun, karena mencuatnya kabar tersebut, akhirnya Teddy memutuskan untuk mengatakan hal yang sebenarnya Sebenarnya itu enten Tapi, ya, karena kemarin itu saya kupas semualah ujar Teddy Teddy menyebutkan bahwa harta yang saat ini diserahkan kepada Rizky Fibian sebenarnya bukanlah harta warisan dari mendiang ibunya Jadi, memang ada yang diamanatkan ya Bukan warisan sebetulnya amanat, ungkap Teddy Kalau warisan itu kan, almarhum sudah meninggal baru disebut waris selanjutnya Teddy mengatakan bahwa harta berupa aset yang merupakan hak Rizky Fibian adalah Sebuah amanat yang harus disampaikan sejak lina belum meninggal dunia Kalau ini sebelum meninggal, almarhum istri saya ngasih amanat buat anak-anaknya Terang dia Teddy membeberkan Sebelum mantan istri Sula itu menikah dengannya, lina sempat menerima titipan uang dari Rizky Fibian Nominal yang dititipkan pun tak main-main Teddy mengungkapkan uang yang dititipkan Rizky Fibian dari hasil nyanyi Mencapai 3-4 miliar rupiah Ibaratnya gini dulu Sebelum nikah sama saya ternyata almarhumah itu ada ketitipan uang sama Aiki Dari hasil Aiki manggung, dari hasil Aiki nyanyi dititipin ke lina Sekitar 3-4 miliar lah beber Teddy Uang titipan Rizky Fibian itu rupanya dikelola oleh lina dan dimanfaatkan untuk membangun rumah kos Dan membeli sebidang tanah serta aset lainnya Hal itu ditujukan lina agar uang titipan putra sulunya itu tidak terpakai oleh keperluan lain Makanya ibunya itu karena takut kepake diruningin ke kosan Diruningin ke aset-aset yang memang bisa menghasilkan lagi ungkap Teddy Sebelum heboh dengan pemberitaan soal harta warisan lina Rizky Fibian Rupanya pernah meminta kembali uang yang ia titipkan pada ibunya tersebut Namun uang-uang tersebut telah dialihkan menjadi aset oleh lina Itu memang dulu Aiki pernah minta uangnya Dan mamanya udah keburu dibuat tempat usaha-usaha gitu Ke asetnya jadi bentuk tanah, kosan, sama beberapa lagi aset lainnya ujar Teddy Maka dari itu kini Teddy akan menyerahkan apa yang memang menjadi hak-hak anak lina Dengan Sule Satu diantaranya adalah aset-aset milik Rizky Fibian Yang memang dibilang dulu Aiki itu nitiplah kata Teddy Terkait statement Teddy terakhir ini Pada kemarin Pada hari kemarin yaitu tepatnya tanggal 27 Januari Sepertinya mindset dan pandangan Teddy setelah bertemu dengan Hotman Paris Sudah berbeda Karena dari awal pun Dia tak berani menyampaikan seperti itu Artinya kenapa? Setelah berbincang-bincang dengan Hotman Paris Akhirnya dia merasa bahwa dia nikah secara agama Nikah secara resmi Sehingga dia seperti yang disampaikan oleh Hotman Adalah salah satu ahli waris dari harta peninggalan Lina Jadi itulah Yang sekarang sepertinya berada di pikiran si Teddy Berharap mendapatkan warisan dari Lina Makanya dia tadi menyampaikan bahwa Yang namanya warisan adalah harta Yang diberikan setelah pewaris itu meninggal Artinya Lina meninggal Jadi disini ini semakin muak tabir Bahwa Teddy Ya praduga Mimin Juga menginginkan Yang namanya warisan dari Lina Halo kira-kira bagaimana pendapat kalian guys Jangan lupa komentar di bawah like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton